Halo 6123 lagi di sini dan ya hari ini bahasnya kembali ke deck casual lagi kali ini sudah tiga kali berturut-turut dan tiga deck itu deck meta semua kan ya capek gitu kita main refreshing dengan main deck casual dan ya ini deck baru yang ada di channel ini aku belum pernah bahas deck kayak kayak gini ya yaitu deck elektrode vr terbiasa sorry koelektrode v-elektrode biasa tapi sebelum itu aku mau memberitahu udah ada channel discordnya yang kalian minta itu eh udah nanti ku taruh linknya dibawah ini video deskripsi selalu ku taruh di video-video kedepan juga akan gitu kalian bisa masuk di situ terus kalian kalau mau decknya ku review silahkan kirim di sana nanti ku review apa yang kurang apa yang bagus dari deckmu bakal ngomongin semua disitu habis itu eh nggak perlu terlalu indie nggak perlu terlalu unik nggak perlu terlalu jelimet decknya kayak misalnya kamu mau upload deck miradon yang udah banyak sekali kureview sendiri juga enggak apa-apa itu enggak harus baru ini yang aku belum tahu gitu enggak selama itu seru dan pastikan tiap tiap orang tuh punya signature-nya punya sendiri jadi misalnya ada yang kayak lebih suka di deck miradon pakai empat miradon ada yang lebih suka cuman tiga itu pasti ada bedanya dan ya kalian kirim aja disitu dan ya kita balik lagi ke video ini kita langsung aja ke sekilas tentang deck ini ya sekilas standeg ini adalah Pokemon utamanya elektrode eh dia tuh dari set 151 set mini tuh yang setnya mew itu gambarnya itu dari set mini itu kita gunakan sebagai Pokemon utama dan punya sistem bermain tool drop deck nah sistem bermain tool drop deck itu apa tool drop deck itu adalah cara bermain deck eh jenis deck yang cara bermainnya itu buang tool yang tool itu benda yang kamu tempelin di Pokemon itu contohnya ini ya ini nah ini tool ini ada tulisannya tool kamu tempelin terus nanti kamu buang makin kamu buang damage dari serangan Pokemon tertentu tuh akan makin sakit gitu makin banyak tool yang kamu buang dalam prosesnya jadi ya itu mainnya tool drop dan kita langsung saja ke Pokemon utamanya Pokemon utamanya tuh penyerang utamanya cuman satu yaitu elektrode itu sendiri ya ini dari set 151 penggunaan manfi sangat direkomendasikan kan untuk deck ini kenapa karena jatuh sudah set satu set satu tapi HPnya masih 90 tidak berubah banyak dari voltrop ini cuma nombor 20 jadi iya kamu di green ninja eh one shot mati langsung kalau misalnya ada musuh yang bisa snap snap langsung si siapin manfi secepat mungkin karena kamu perlu minimal dua elektrode di arena mu ya mungkin tiga tuh kita lebih suka main dua aja karena slot-slot lainnya ini lebih banyak dibuat supportnya kita bakal pakai bank boom chain ini namanya lucu ini cuman satu serang satu energi doang jadi hemat sekali bis demisnya 20 damage dasar 20 nanti tiap kali Pokemon tool ada yang kebuang di Pokemonmu jadi enggak harus di Pokemon ini artinya kamu boleh numpuk tool itu di Pokemon lainnya terus nanti kamu buang ketika attack ini ya jadi mirip kayak jenpo ya tapi jenpo itu kan energi yang dibuang kali ini tool jadi kan bisa tumpuk tool itu ke berbagai macam Pokemon lain yang ada di arena mu gitu ya eh dia tuh tiap kali kamu buang nambah 40 jadi artinya demisnya bisa unlimited sebanyak apapun tool yang kamu buang maka jadi itulah demisnya kamu buang tujuh tool aja berarti sudah 300 timnya udah besar banget ya dan nanti lingkungannya Pokemon supportnya sangat mendukung supaya Big Bang bingung jen ini bisa nyerang lebih sakit gitu bisa intinya konsisten ngasih damage besar makanya kita berpindah ke Pokemon supportnya yang pertama darotom Kenapa pakai rotom karena di early game saat berguna untuk ngedraw kartu pakai instant charge ability nya tapi termu selesai tapi enggak apa-apa kalau masih awal-awal toh ya kamu belum bisa nyerangkan elektronikan Pokemon evolusi term pertama nggak bisa nyerang jadi sebisa mungkin di term pertama sudah darotom pakai instant charge tapi di berbeda dari kebanyakan deck di late game biasanya rotom itu udah enggak ada gunanya karena kita nggak pakai scrap shot scrap shortnya teteknya tapi ditek ini scrap short itu sangat dihargai di akhir game Kenapa karena dia itu punya damage dasar 40 tapi akan bertambah 40 ketika Pokemon ini membuang eh eh bakal bertambah 40 untuk tiap Pokemon tool yang ada di trash yang dia taruh atau dia buang ke losun jadi artinya meh eh jadi artinya apa setelah udah buang banyak pakai elektron elektronikan buang ke trash lalu nombok banyak otomatis di trashnya dia trash kita maksudnya lalu scrap shot ini bisa kamu gunakan di game sebagai serangan ultimat anggap aja serangannya udah ada 10 tool di trash berarti kamu taruh dia ke eh losun emang gak bisa diambil lagi tapi demikian udah sangat besar dan 400 lebih 440 gitu kan nggak usah sampai 10 kompake tujuh aja udah sakit banget dan ya ini ada variasi yang dievolusikan ke rotom rotom Vistar rotom Vistar nah ini rotom Vistar tuh sama sebenarnya teknya cuman lebih sakit karena dia tuh awalnya 80 kalau rotom ini cuman 40 tapi ya kurang suka jadi rotom Vistar nggak ada gunanya juga tapi kalau kamu pakai silahkan gitu untuk menjamin lead game tapi ya bisa juga pakai elektron sampai lead game lebih bisa gitu lalu ada miraydon miraydon ini kita nggak pakai teknya sama sekali walaupun yang dia tuh sesama Pokemon listrik kita gunakan sebagai ability-nya aja tandem unitnya supaya bisa nyari dua basic Pokemon listrik biasanya udah ada satu voltrop di arena lalu kan bisa pakai tandem unit ini untuk nambah satu voltrop cadangan sama naruk rotom secepat mungkin gitu gitu aja sih sebenarnya keguna miraydon lalu ada Snorlax Snorlax ini berguna ability-nya juga kita nggak bakal pakai serangannya ferociousness ferociousness dia tuh bisa ngambil dua left over dari card eh dari trash dari disk file ke handmu lagi left over tuh apa left over tuh tool ya ini nanti gue jelasin toolnya sendiri kurang berguna tapi karena ya ini tool drop gitu makin banyak tool yang kamu buang makin sakit maka ya tidak sekedar untuk nambah damage saja karena dengan aja Snorlax kamu bisa konsisten naruk tool terus jadi setelah kamu buang attack selanjutnya kamu ambil lagi left over itu dengan Snorlax lalu kamu bisa tempelin ke berbagai macam Pokemon kamu bing 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 cain serang lagi buang lagi ambil lagi serang lagi buang lagi left over gitu tapi tenang untuk tulanya bakal ada eh bakal bisa diambil lagi kok santai eh habis itu ada terakhir hunkroh nah hunkroh ini ibaratnya kayak bangnya gitu ya karena kita cuma pakai ability juga jatuh bisa nge-stack kalau Pokemon lain itu cuman bisa ditempelin satu tool di tiap Pokemon ya kayak misalnya miraydon rotom elektron cuma bisa jadi tempelin satu tool card hunkroh ini bisa empat dia bisa sampai empat tapi kalau belinya tuh dihilangin contohnya petutepik untungnya di masa dua petutepik akan rotasi gitu jadi kalau dia dihilangin ability-nya maka kembali jadi satu tapi selama ability-nya aktif dia bisa numpuk sampai empat jadi makin bisa numpuk banyak jadi bisa tamu tabung dari awal lalu nanti elektron bisa semakin banyak ngeteknya gitu makin sakit gitu ya udah dari segi Pokemon itu lo kita kembali ke trainernya atau ke kartu esensial dan keseluruhan decknya ini ya yang paling penting sih ya toolnya ini ada makanya aku bawa empat level 4-4 xp-share lalu bawa eh ini 4 forest stone nah level ini sebenarnya nggak terlalu berguna dia tuh di akhir turnmu ngeheal 20 damage jadi cuman sekedar buat nanti dibuang terus diambil lagi aja sama si Snorlax itu sebagai pengisi damage gitu tapi xp-share itu lumayan berguna karena kalau Pokemon aktif mu ko terus Pokemon di benchmu itu ada xp-share ketempel dia tuh bisa mentransferkan satu energi dari Pokemon yang tumbang diaktif itu ke Pokemon di bench jadi misalnya rotommu itu kamu taruh xp-share gitu kamu bisa terus elektron meni mati diserang satu energi dari elektronnya bisa disumbangkan ke rotom dengan xp-share jadi oke banget gitu habis udah forest stone ya ini kita pakai star alkeminya bisa nyari satu kartu apapun sekali tiap game itu berguna lalu selebihnya cuman sebagai Pokemon filler kartu aja lagi-lagi buat ngisi demikiannya penbum jen habis itu yang terakhir townstore townstore ini adalah stadium pengambil energinya gue bilang supaya kita bisa terus ngambil energi-energi kita eh kok energi sih tool ya pengambil tool jadi dia bisa setiap turn bisa ngambil satu tool tool jadi bisa konsisten lah eh dan ya ini tadi aku bilang sebagai refresh tool kita agak selalu ada tahu juga ada toolbox ini ini kamu buka tujuh kartu tetapi selama ada Pokemon tulisannya boleh kamu ambil sebanyak mungkin jadi kalau misalkan beruntung sekali membuka tujuh kartu itu semuanya tool itu itu semuanya bisa kamu langsung ambil taruh ke hand gitu terus tempel tempelin ya berarti elektron mu demikian bisa sakit sekali untuk selebihnya nggak usah kujelasin karena sudah sering ditemui ya dimanapun meskipun ziniani udah lama-lama udah sering kujelasin juga jadi kalian baca aja gitu kalau kalian nggak ngerti seperti biasa tanyakan saja di kolom komentar atau di discord juga sudah bisa ya energinya namanya cukup ya karena rotom ini dua energi doang apalagi elektron cuma satu energi tidak terlalu berat-berat hemat energi ini decknya eh ya sudah ini decknya casual pastinya kamu agak susah kalau mau push rank pakai deck ini karena nggak ada tool drop yang bisa sukses di meta memang sampai sekarang belum siapa tahu ada di masa depan jadi ya kita langsung saja ke gameplaynya kita langsung saja gameplaynya dan wuuh kita maju pertama dan kartu kita bagus sekali nih kita udah bisa pakai profesor riset di next turn dan kita udah bisa jadikan elektron artinya di turn kedua kita kita bisa menyerang dan wuuh kita bertemu Magnusun sesama deck listrik cuman beda aliran yang ini yang itu besi lebih ke listrik besi nih listrik kebola ini ini Anu elektron ini tipe evolusi yang paling males ya desainnya cuman tinggal dibalik gil bolanya kalau yang voltrop kan ini merahnya di atas kalau yang elektron itu merahnya di bawah terus mukanya lebih keseneng kalau elektron itu lebih gemak eh kalau voltrop itu lebih kemarah ini mukanya jadi iya namanya Pokemon awal-awal kan iya voltrop itu termasuk Pokemon awal makanya itu kenapa dia dimasukin di set 151 dia tuh termasuk original Pokemon 151 dari region apa kantor ya region pertama tuh kantor iya kantor okus terdikasih next bowl Oke berarti kita udah bisa setup mirai don ini aku tandem unit untuk mengambil rotom sama rotom aja enggak sih Oh jangan jangan kita tetap ambil voltrop nanti supaya level bolnya bisa buat nyari elektron enaknya HPnya nih walaupun kecil ya jadinya dia bisa diambil sama level bol gitu ini ini tempelin di sini ini tempelin di sini eh khusus tempelin sini pokoknya tempel dulu aja kalau main check to drop itu tempel dulu jangan-jangan malu-malu untuk menempel gede for a system dan ya next pasti udah bisa nyerang kita karena kita ada Profesoris sini ya dan aku enggak tahu nih take apa kenapa aku aku tahu cuman tegel lagi v-max nya tapi kenapa dia pakai pincor cin aku juga enggak paham dan dia pakai supporter ini Pokemon go ini ini juga enggak enggak terlalu berguna ini supporter nya eh kalau kamu tanya lebih enak main tool drop garbodor atau tool drop elektron aku bakal milih elektron langsung kena Kenapa karena kamu bisa kombinasiin sama mirai don kan yang bisa enak itu kalau dengan elektron ini ini adalah lingkungannya lebih mendukung aja karena dia punya partner listrik yang sangat berguna ini mirai don tandem unitnya kedepannya tandem unit eh mirai doni makan seakin semakin dipergunakan sebagai Pokemon support bukan Pokemon penyerang karena lebih enak sebagai support aja tandem unit ini enak banget dia tuh kayak battle vps berjalan gitu dengan ability nya apalagi kedepannya udah nggak ada battle the peak kan artinya nge-stop tandem unit itu makin enggak ada Oke dia mengorbankan maribnya tidak masalah Hai pencurcin ini aku aja enggak tahu apakah devolusinya atau enggak ya aku juga bingung eh eh oke oke aku nggak pakai koros ya jelas ya ini ambil eh oke ultra ball buat nyari snorlax aku aku harus pakai snorlax buang-buang eh ya eh ini forestry stone terpaksa harus ku tempelin di sini juga enggak apa-apa lah masih kita punya empat forestry stone dan gitu oke keluar energi nice ini tempelin di sini eh eh s-ball ini buat ngambil snorlax kita kayaknya enggak terlalu butuh honkrow enggak sih Hai ini tempel di sini eh bentar ini tempat energi harusnya udah cukup ya ya udah cukup banget ini kita buang satu aja udah bisa mematikan ini kita buang yang diaktif aja udah cukup 60 nice udah mati selama komendikasur saya masih bisa seneng banget sih main deck ini karena enggak terlalu susah tapi kalau kamu udah ketemu udah gini kan penyerangnya kecil hanya cuma 90 jadi dicicilin tuh gampang sama kayak losbuk-losbuk gituan mirai donok kita kemungkinan bisa narik mirai donoknya ya tapi bosnya kita udah kebuang tapi kita bawa dua bos jadi santai eh eh oke kayaknya harus senior resolve aku bakal pakai senior resolve di next turn oke rasanya exp-share nih ku taruh di kusimpen buat nanti eh ku taruh di elektriknya jadi sebagai buangan itu iya gitu aja oke dia mulai ngeluarin banyak Pokemon besarnya aku makin suka makin gampang ditarikkan buat dimatiin Hai aku bakal simpen si voltrop sama elektrik ini soalnya aku cuman bawa rod satu kalau kalian mau bawa lebih dari satu enggak papa tapi jangan bawa 32 aja cukup kau kalian mau lebih sisihin buat kartu yang lain bawa satu pun juga enggak terlalu masalah soalnya waktu lihat game kamu udah pakai rotom buat main scrap shotnya nih udah sakit sekali udah makin banyain tool yang membuangkan soalnya gitu kamu enggak bergantung full pada elektriknya saja makanya ini rotomnya juga kasih exp-share supaya ada energi ketempel ketika elektriknya mati di sisihin buat rotom habis itu gitu lagi itu lagi oke enggak dapat sama sekali aduh lagi ngesong seperti biasa tidak pernah untung ini taruh sini aja udah sininya kalau aku pakai sini aku harus buang ya jadi ikutan ku tahan dulu ini buang lalu ini buang 12 berapa 100 ya udah cukupan ya 100 nanti live over nih tenang aja bisa diambil lagi sama Snorlax nya Snorlax ini juga dari set 151 gitu set 151 itu logonya MIU yaitu tulisannya MIU ini bukan 151 tapi MIU itu adalah tanda dari logo set 151 setnya worth it untuk di koleksi untuk dibuat main tidak tidak banyak deck yang bisa dibuat main di situ di dalam skena meta ya nggak ada cuma MIU doang MIU EX tok yang bisa tembus meta itu pun sebagai kartu posisipan kan kamu enggak pernah lihat ada deck yang main full MIU EX kalah pasti paling dibawa satu gitu masukin itu yang lain nggak worth it kayak eh venusor bisa ngeheal HP tebel tapi serangannya lembek cari zat cari zat api itu lebih ke karena tech api enggak ada ekosistem yang cocok terus juga ada cari zat EX Terra yang meta-meta terlalu kuat jadi ya Kenapa harus pakai cari zat api itu kita pakai cari zat hitam sementara Blastoise pernah di waktu awal rilis mau kerasanya bakal masuk sementara ini sakit demikian sakit soalnya tapi pengaplikasian demikian harus buang energi dari hand itu agak susah gitu enggak segambang itu jadi karena dia tuh kan demikian sakit sama HPnya tebelan dia punya ability yang bisa ngeregus 30 DM segitu tapi ya gitu enggak bisa kepakai lagi ketiap incurcin lagi ini ku cicilin terus aja kalau tempelin 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 ini tempel kesini tokom belum saya pakai sini ya ini kita buang dua lagi ini kalau musuhnya nggak ngelakuin apa-apa ya kalah sih dia karena dia dari dulu mengorbankan vincurcin nya terus tidak ada gunanya tuh vincurcin di situ suprat suprat kurang berguna sekarang karena enggak ada Pokemon ataupun energi yang kebuang masian jadi rasanya aku juga enggak udah enggak butuh falter eh suprat jadi aku bakal sini ya di next turn untuk membuang mirai down sama supportnya itu nah ini apalagi dia udah pakai lagi lagi kita butuh damage yang super besar ini kalau kita bisa nempelin energi eh tool berarti damage kita berapa tanpa honkrow 40 40 40 40 40 40 kali enam udah besar udah 240 ditambah base damage 20 jadi kita udah bisa ngekao ragi lagi ya kalau dia nggak evolusiin gitu oke dia pakai jet dia nyerang pakai switching oh dia dia nyerang pakai switching boot doang sini enggak tahu dia tuker sama apa ini eh paling ditukar sama pikachu ini eh enggak ya sama magnet nggak mungkin magnet magnet di jasin Magnus Zone sama dia mungkin dia jadiin pikachu kok ini pikachu ix ini dia mau pakai pikachu eh tapi pikachu ix itu basic bukan bukan pikachu ya sepertinya memang pikachu aja ini dia pakai oke buang ambil lagi nice Oke ini kembaliin lagi 21 tempelan di elektrik satu tempelan di Snorlax terus ya nih SX Fisher simpen aja dan kita serang lagi itu energi itu enggak pakai simpan aja dulu ini bahkan dengan satu tool drop aja udah bisa ngekao dia mati dan dia rasanya bakal nyerang sampokan besarnya dan bisa langsung kumatiin jujur aja kita udah punya enam enam tool di tangan berarti di meskipun 260 kecuali dia nyerang pakai rakyat lagi VMAX mungkin belum mati itu tapi yaitu bakal gampang tetepan gerakan di magnesonya jadi oke iya ini berarti rakyat lagi-nya mundur terus magnesonya nyerang pakai energi keras tutah yang paling masuk akal tuh kayak gitu dia juga Oke tanem unit tetap energinya di sini tuh energi jet ya jadi masih bukan energi listrik artinya Fluffy nggak bisa transferin ke magnesonya jadi atau mungkin udah ada energi disitu aku juga nggak tahu ternyata Oh dia nyerang pakai lightning ball oke oke mati elektron ku taruh sini sebentar ya kita bisa iya kita bahkan bisa menyelesaikan game ini tanpa pakai rotom ya ya udah mati dong udah menang ini aku dia kan nyerang pakai rakyat lagi oke ini ada oke mari kita kita flexing ya dengan menaruh honkrow supaya makin banyak lagi hai hai eh ferociousness Hai Oke ini tempelnya kesini tempelnya kesini kita flexing damage kita Oke ini uh tapi tiga tempelin semua kita tempelin semua ke honkrow nya berarti ini adalah maksimum damage dari deck ini ya kita lihat berapa 280 gila itu bisa ngeko Pokemon Vistar dalam sekali pukul itu belum lagi nanti rotomnya kalau udah banyak ini kebuang ya jadi makin sakit lagi karena rotom itu besi misalnya lebih tinggi bumbo dan gamenya selesai udah gitu gitu aja sih gameplaynya bisa kamu lihat gimana cara mainnya dan eh kalau mau join discord sekali win kan keingatkan sekali lagi bisa kamu join sekarang dan link di bawah eh enggak kamu bisa kasih tekmu untuk review di sana ya usah terlalu rumit decknya selama itu seru buat dimainin bakal kemungkinan kurifu dan ya terima kasih sudah menonton dan trim utamanya terima kasih sudah mendengarkan ya terima kasih sudah menonton dan trimak ini semua kita bisa membayarnya ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa